Intro Ustadz Subeki Al-Bukhari mengungkap penyesalan menikahkan Lesti Kejora dengan Ariski Bilar Penyesalan itu muncul usai Ariski Bilar melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT kepada Lesti Kejora Ustadz Subeki sendiri mengaku telah dicurhati Lesti Kejora soal sifat temperamental Ariski Bilar jauh-jauh hari sebelum KDRT terjadi Bahkan Lesti Kejora berniat untuk mengajak Ariski Bilar melaksanakan ibadah umrok bersama Tujuannya agar sifat temperamental Ariski Bilar berkurang Kalau dicurhati demikian oleh Lesti Kejora, Ustadz Subeki hanya bisa menasihati biduan 23 tahun itu untuk bersabar Namun, Ustadz Subeki dibuat terkejut sebab sebelum Lesti Kejora bisa mewujudkan keinginannya Kabar KDRT meledak duluan Sampai akhirnya, Endang Mulyana, ayah Lesti Kejora melaporkan Ariski Bilar ke polisi atas dugaan KDRT Menurut Ustadz Subeki, Lesti Kejora sendiri aslinya masih takut saat hendak mencabut laporan Ariski Bilar Namun, Lesti Kejora tetap mengambil keputusan tersebut demi buah cintanya dengan Ariski Bilar BBL Selain Ustadz Subeki, beberapa selebritis juga ikut mengkritik keputusan Lesti Kejora mencabut laporan KDRT dan memilih berdamai dengan Ariski Bilar Salah satunya Dewi Persik Dewi mengaku kesal dengan wanita yang tak memiliki prinsip tak terkesan lembek dalam menghadapi masalah Sebagai wanita yang sudah beberapa kali gagal menikah Dewi Persik menangatakan jika lebih baik berpisah dibandingkan harus bertahan dalam lingkungan yang sudah tosit Banyak netizen yang setuju dengan pernyataan Dewi tersebut namun tak sedikit yang juga mehujatnya Beberapa netizen yang tak setuju dengan mantan istri Saipul Jamil itu pun ramai-ramai menyerang dan menghujat DP Cibiran dan hujatan pun ramai menghujani wanita 36 tahun itu Jelas Dewi Persik tak terima saat dirinya dijelek-jelekan Dalam siaran langsungnya Dewi Persik pun memberikan penjelasan Ia menyebut bahwa dirinya hanya kesal dengan perempuan yang tidak memiliki prinsip Logika, respek gak sih sama perempuan yang gak punya prinsip tuh Gua tanya nih, kamu tahu junjungan kamu itu besar dari mana? Dari Indosiar kata Dewi Persik Lebih lanjut, Dewi Persik berharap pada penggemar Lesti Kejora Untuk memiliki sopan santun pada orang yang lebih tua Dewi Persik juga tak mau disamakan dengan artis lain Yang juga berkomentar mengenai katusus KDRT Lesti dan Rizky Bilar terutama Nikita Merzani Begitulah informasinya Jangan lupa untuk mendukung channel ini Dengan cara subscribe, like, share, and komen Dan tekan tombol loncengnya Terima kasih telah menonton!